Hai assalamualaikum sobat evergreen kembali lagi dengan kami terima kasih banyak yang sudah subscribe dan mengikuti channel ini kami doakan rezekinya semakin lancar serta barokah amin ya robbal alamin sekarang kami akan memberikan sebuah tutorial bagi pemula dan tingkat lanjutan tentang bagaimana cara meluruskan kawat bonsai bekas dengan berbagai cara yang sangat mudah ingin tahu Seperti apa Mari kita ikuti videonya guys ini ada sedikit tip untuk meluruskan kawat yang sudah mungkin udah terpakai biar bisa digunakan lagi yang pertama kita siapin kain-kain bekas bisa sama tang Hai pertama kita jepit kita agak luruskan dikit kita tarik-tarik gini sampai kawatnya kembali lurus ini cara pertama ini hasilnya yang udah lurus yang kita pakai kain lap dan bisa kita pakai lagi Hai cara yang kedua bisa kita pakai bantuan tiang ataupun kaki meja atau kursi yang tinggi nanti dia lebih keras dari ini biar dia enggak kalah kita tarik-tarik kita pakai kan ke sini ini lebih halus permukaannya nanti kan lebih bagus hasilnya bisa kita tarik-tarik di tiang masak ini hasilnya setelah kita tarik di tiang bisa kita pakai lagi lebih kecil lebih mudah biasanya sampai 45 bisa tapi nanti agak lebih lama ini cara yang ketiga cuma kita tarik aja sekuat tenaga Hai ini hasilnya yang kita tarik karena ini kawatnya lebih besar jadi kita kita tariknya pakai tangan buatannya kita coba nah ini tadi hasilnya dengan tiga cara tadi tutorial meluruskan kawat kas nanti mau pakai cara yang mana teman-teman bisa memilih cara yang lebih enak ya 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 Terima kasih.